Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya Pastor Yusuf Manubulu senang sekali bisa hadir di dalam program Miracle of Christ untuk memberkati umat Tuhan dimanapun Anda berada. Dan pada kesempatan ini kita ada di dalam urapan Tuhan, di dalam kuasa Tuhan yang besar untuk menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Firman Tuhan akan kita ambil di dalam Masmur 90 ayat 10 sampai dengan 12 demikian bunyinya. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bicara menghitung itu merupakan pekerjaan sehari-hari manusia. Baik menghitung uang, menghitung keuntungan, menghitung jumlah keluarga, menghitung apalagi. Itu sudah menjadi bagian setiap hari. Bahkan mungkin orang menghitung kesalahan orang. Itu juga sesuatu yang mudah dilakukan oleh manusia. Karena ini sudah menjadi irama kehidupan. Tetapi menarik sekali kalau kita perhatikan, ternyata menghitung hari-hari itu sulit sekali dilakukan. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita melihat dari firman Tuhan yang barusan kita baca, Ini merupakan sebuah doa yang dinaikkan oleh seorang tokoh yang bernama Musa. Anda tahu siapa Musa? Musa bukan orang sembarangan. Dia tokoh penting di dalam Alkitab. Dia tokoh penting di dalam sebuah kerajaan. Dia dididik, diasur, dibesarkan di dalam kerajaan Mesir. Itu artinya orang ini sangat terhormat dan kehidupannya sangat berpendidikan dan berkualitas. Tetapi dia sadar betul bahwa ada sesuatu yang kurang di dalam hidupnya. Apa itu? Menghitung hari-hari. Karena di dalam pengertian daripada Musa, di dalam pengalaman hidupnya, dia tidak pernah mendapatkan pelajaran menghitung hari. Baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga, di dalam kerajaan pun tidak ada pelajaran yang namanya menghitung hari. Menghitung matematika ada. Tapi menghitung hari dia tidak temukan. Dan ini merupakan suatu pekerjaan yang sangat sulit untuk dimengerti oleh manusia apalagi dikerjakan. Sehingga Musa satu ketika dia berkata, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan ajarlah kami menghitung hari. Supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Nah Anda bisa bayangkan kalau manusia tidak menghitung hari, itu berarti manusia punya hati tidak akan pernah bisa menjadi bijak. Karena dengan menghitung hari, membawa, menggeser manusia ke posisi menjadi bijaksana di dalam kehidupan ini. Kalau kita perhatikan firman Tuhan menghitung hari, ternyata itu perlu bantuan Tuhan. Karena manusia tidak mampu melakukan itu. Manusia tidak bisa melakukan itu dengan sendirinya. Itu harus ada intervensi surga. Itu harus ada campur tangan Tuhan baru bisa dikerjakan. Sehingga Musa berani berkata seperti itu. Tolong kami Tuhan, ajarkan kami supaya kami bisa menghitung hari. Sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan Tuhan melihat betapa mulianya doa yang dilakukan oleh Musa ini. Kenapa? Karena dengan adanya menghitung hari, itu berarti Musa akan berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kalau kita perhatikan kebenaran firman Tuhan yang kita baca di dalam ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun. Kalau kami kuat 80 tahun. Tetapi kebanggaannya ialah kesukaran dan penderitaan. Keritaan sebab berlalunya buru-buru. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu? Siapakah yang mengenal yang tidak takut kepada gemasmu? Kata Musa. Nah, kalau kita lihat di sini. 70 tahun itu artinya hari yang dimiliki tidak terlalu banyak. Bahkan 80 tahun pun juga tidak banyak. Kenapa kalau kita pakai kalkulator. Kita kali satu tahun itu ada 365 hari. Jadi kalau 70 tahun itu kurang lebih 25 ribu hari lebih sedikit. Tidak banyak bukan? Tidak banyak kok. Anak uang jajan, anak sekolah jauh lebih besar daripada hari yang kita miliki. Ada uang jajan mungkin bisa mencapai 100 ribu. Ada bahkan uang jajan bisa mencapai 200 ribu. Dibandingkan dengan hari yang dimiliki manusia, tidak banyak. Kalau 80 tahun itu tidak mencapai juga 30 ribu hari. Katakanlah berkisar antara 25 ribu sampai 30 ribu hari. Itu kalau umur normal. Bagaimana kalau misalnya manusia hanya punya usia 50 tahun. Itu artinya jauh lebih berkurang daripada 25 ribu. Terlalu sedikit yang dimiliki oleh hari, hari yang ada, yang dijalani oleh manusia. Tetapi kita perhatikan di sini bahwa hari yang begitu sedikit ini ternyata tidak pernah dihitung oleh manusia. Tidak pernah dikalkulasi oleh manusia. Sehingga inilah menjadi masalah besar di dalam kehidupan. Kenapa? Karena kalau manusia tidak menghitung hari, ada beberapa hal yang akan terjadi di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, kalau saya lihat dalam kebenaran, hidup manusia itu akan menjadi sia-sia. Kenapa? Berlalunya begitu cepat. Berlalunya setiap hari terus berjalan di dalam kehidupan. Dan manusia kalau tidak hitung, ini kan akan menjadi sia-sia kehidupannya. Yang kedua, kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan. Itu dikatakan bahwa bahayanya karena manusia tidak tahu bahwa ternyata harinya sudah habis. Setiap hari berganti, setiap hari berganti, itu artinya semakin berkurang. Hari ini semakin berkurang. Hari esok semakin berkurang. Minggu depan itu semakin berkurang. Apalagi tahun depan. Kita melihat di sini bahwa hari itu tidak banyak. Dan kalau dia berkurang terus, berkurang terus, dan berkurang terus, dia akan habis. Satu ketika manusia tidak memiliki hari lagi di dalam kehidupan ini. Kalau kita perhatikan, kalau uang habis, itu masih bisa dicarikan solusi. Kita bisa minta sama orang tua, kita bisa pinjam sama teman, kita bisa pinjam sama saudara, atau kita bisa bekerja. Kita bisa dagang, kita bisa ini, untuk melipat gandakan uang yang habis. Tetapi kalau hari, kita mau cari di mana bos? Hari kita mau beli di supermarket, tidak ada jual di sana. Kita mau cari di mal, mal tidak jual hari. Kita mau beli di mana hari? Hari tidak ada yang bisa produksi. Hari bukan seperti kayak pabrik yang bisa mencetak barang-barang, terus mengeluarkan hari tambahan di dalam hidup ini. Kalau dia berlalu, dan kemudian kita tidak pernah hitung, apa jadinya hidup manusia? Sementara hari yang kita miliki begitu sedikit, dibandingkan dengan hal-hal lain. Ini perlu sekali, seperti yang diingatkan oleh Musa Apiala, bahwa ajar kami Tuhan menghitung hari, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Hal yang ketiga, kalau kita tidak menghitung hari, saya melihat bahwa manusia itu cenderung tidak punya persiapan. Manusia tidak punya persiapan. Bahkan ada lagu yang berkata seperti ini, yang suka dinyanyikan, Andai ku tahu kapan tiba ajalku. Ku akan memohon, Tuhan, tolong jangan ambil nyawaku. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini? Itu karena manusia tidak pernah menghitung hari. Manusia tidak pernah mengerti, bahwa hari ini satu ketika akan berhenti. Sehingga itu sebabnya, manusia tidak punya persiapan. Sehingga pada saat hari itu akan berhenti, pada saat hari itu akan selesai di dalam hidup manusia. Manusia baru akan berkata, Tuhan tolong jangan kau ambil nyawaku. Mau sampai kapan? Memang kita punya hari berapa banyak? Memang kita bisa cetak hari? Memang kita bisa negosiasi? Bisa perpanjang hari? Tidak ada yang bisa produksi hari. Dia bukan seperti benda-benda lain. Dia bukan seperti material-material yang kita bisa jumpai di dalam dunia ini. Kalau habis di satu tempat, kita cari di tempat yang lain. Tetapi hari itu punya Tuhan. Dan hari itu harus kita kerjakan dengan pertanggung jawaban yang sungguh-sungguh. Seperti yang dikatakan Musa, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Karena kalau kami tidak menghitung hari, itu artinya apa? Manusia tidak punya persiapan di dalam hidup ini. Berapa banyak manusia yang seringkali gagal menjalani kehidupan? Kenapa? Karena mereka tidak pernah menghitung hari. Harinya sudah habis. Mereka ternyata begitu sia-sia di dalam kehidupan. Sudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ada beberapa kebenaran kalau kita bisa lihat di dalam firman Tuhan. Paulus berkata di dalam kitab Korintus. 1 Korintus 7. Demikian firman Tuhan bunyinya, bahwa Aku menasihati kamu, kata Paulus. Bahwa apapun yang kita miliki di dalam dunia ini, seperti kita tidak memilikinya. Kenapa? Karena Paulus juga berkata, bahwa hari ini berlalu begitu cepat. Jadi, hari yang berlalu begitu cepat, itu juga dihitung oleh Paulus. Paulus adalah orang yang bijaksana di dalam hidup ini. Paulus adalah orang yang mempunyai pandangan yang sama yang dilihat oleh Musa. Orang-orang seperti ini akan selalu memiliki hati yang bijak. Jadi, di dalam kehidupannya, Paulus itu benar-benar tahu mempergunakan setiap waktu yang ada. Paulus berkata, waktu ini sangat singkat. Waktu tidak banyak. Waktu yang kita miliki itu begitu terbatas. Pergunakan waktu yang ada, kata Paulus. Nah, banyak manusia sekarang, menggunakan waktu itu tidak bijaksana. Punya satu hari 24 jam. Jalan-jalan di pol kadang-kadang sampai 5 jam. Tidur saja sudah 8 jam. Kerja sudah berapa jam. Semuanya digunakan dengan hal-hal yang sia-sia. Inilah yang membuat manusia tidak punya persiapan. Reja Tuhan, mari dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita menghitung hari-hari, ada beberapa hal yang kita bisa jumpai di dalam hidup ini, yang akan membuat kita menjadi bijak di dalam kehidupan. Yang pertama, saya lihat di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita menghitung hari, kita tahu setiap hari, semakin habis, semakin berkurang. Kita tahu bahwa hari ini, hari kita semakin sedikit. Kemarin masih lebih banyak. Tahun lalu masih lebih banyak. Hari ini sudah berkurang. Besok tambah berkurang. Nah, kalau kita tahu semakin sedikit, semakin berkurang, siapa tahu kita tinggal punya 3 hari? Siapa tahu kita tinggal punya 7 hari? Siapa tahu kita tinggal punya 30 hari? Kalau kita menghitung, itu artinya kita tahu bahwa hari semakin kita jalani, itu semakin sedikit hari yang kita miliki. Bukankah itu akan membuat kita semakin siap di dalam hidup ini? Tapi kalau kita tidak hitung hari kita, sudah habis, kita akhirnya kebingungan sendiri. Sudah sampai di ICU, baru kerti kita sadar, baru kita menjerit kepada Tuhan, Tuhan tolong tambahkan usiaku. Sampai kapan manusia mau berlaku seperti ini? Apakah kita tidak pernah mau memiliki kebijak, menjadi bijak di dalam kehidupan? Apakah kita mau bekerja? Apakah kita mau berlalu dengan sia-sia di dalam hidup kita? Sudah ragu, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang begitu dasyat, yang akan memberdekahkan kita, yang akan membawa kita kepada kebenaran, yang akan membawa kita kepada kehidupan. Hal yang kedua, saya perhatikan kalau kita menghitung hari, yang bisa kita lihat, yang bisa menjadikan kita bijak di dalam hidup ini, itu akan berkata seperti ini. Kita tahu bahwa hari ini, semakin dekat kita untuk bertatapan muka dengan Tuhan. Kalau tahun kemarin, kita masih jauh, hari ini, kita semakin dekat untuk bertatapan muka dengan Tuhan. Paulus pernah berkata seperti ini di dalam firman Tuhan, nanti, kita akan berhadapan muka dengan muka dengan Tuhan. Kita tidak lagi melihat seperti di cermin, kalau sekarang kita hanya masih melihat seperti di cermin, tapi nanti kita akan melihat, kita akan bertatapan muka dengan muka dengan Tuhan. Nah, kalau kita menghitung hari, kita tahu bahwa hari itu akan membawa kita untuk bisa bertatapan muka dengan Tuhan. Bukankah indah hidup ini kalau kita tahu, bahwa hari ini, kita semakin dekat bertatapan dengan Tuhan, hari esok kita jauh lebih dekat lagi untuk bisa bertatapan dengan Tuhan. Hal yang ketiga yang saya melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau kita menghitung hari, dikatakan bahwa pertobatan kita akan semakin sungguh-sungguh. Jelas, pertobatan manusia itu adalah suatu hal yang penting. Kenapa manusia tidak bisa bertobat? Kenapa manusia tambah hari tambah jahat? Kenapa manusia, kenapa banyak orang Kristen yang dulunya hidupnya baik, tapi sekarang justru malah mereka hidup di dalam hal-hal yang memalukan. Itu karena apa? Karena mereka tidak menghitung hari. Mereka pikir hari yang tersedia akan tetap sama. Mereka pikir hari yang tersedia itu tidak akan pernah berkurang. Jadi mereka tidak punya pertobatan. Tapi orang yang menghitung hari, dia tahu betul bahwa hari ini semakin berkurang harinya. Kalau misalnya kita tinggal punya satu hari, kita akan mengerjakan hari ini dengan satu pertobatan yang sungguh-sungguh dihadapan Tuhan. Tapi kalau kita tidak menghitung hari, kita anggap bahwa pertobatan itu bisa dikerjakan nanti bulan depan. Pertobatan itu nanti bisa tahun depan. Nanti kalau rambut saya sudah mulai putih, baru saya bertobat. Kalau sekarang kan saya masih muda. Saya bisa melakukan apa saja. Ini manusia yang tidak pernah menghitung hari. Dan inilah yang membuat manusia tidak mau bertobat di dalam kehidupannya. Banyak sekali hal-hal seperti ini yang terjadi. Dan ini sangat mengerikan. Ini sangat-sangat berbahaya di dalam hidup manusia. Tuhan berkata, Bertobatlah kamu. Bertobatlah kamu. Nah saya percaya, kalau manusia menghitung hari, dia akan bertobat dengan sungguh-sungguh. Hal yang keempat, kalau kita perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau manusia menghitung hari, manusia akan semakin rela melepaskan dunia. Manusia semakin rela kehilangan dunia. Firman Tuhan berkata seperti ini, bahwa orang yang bersahabat dengan dunia, itu menjadi musuh alam. Kenapa? Karena tabiah dunia ini adalah jahat. Orang yang menghitung hari, dia semakin rela melepaskan dunia. Paulus berkata, bahwa aku telah melupakan semuanya. Demi Kristus. Aku berlari demi Kristus. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, itu semuanya kuanggap rugi, kata Paulus. Artinya apa? Dia rela melepaskan dunia. Dia rela kehilangan dunia. Demi apa? Demi kehidupan hari yang kekal. Tetapi kalau orang tidak menghitung hari, dia tidak akan rela melepaskan dunia. Dia akan berdoa seperti ini, Tuhan, aku ingin hidup seribu tahun lagi. Kenapa? Karena dia begitu menyatu dengan dunia. Dia tidak pernah punya keinginan untuk melepaskan dunia ini. Dia akan terus mencari dunia. Dia akan terus menggenggam dunia. Dia akan terus merebut dunia. Sebanyak mungkin dan seluas mungkin dia akan miliki dunia itu. Itulah orang yang tidak pernah menghitung hari. Tapi kalau orang menghitung hari, dia tahu bahwa Tuhan itu adalah harta yang sesungguhnya. Irman Tuhan seperti ini berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hartamu Tuhan, maka engkau akan cari Tuhan, engkau akan rela melepaskan dunia. Tapi kalau hartamu dunia, engkau tidak akan pernah mencari Tuhan, dan engkau terus akan menggenggam dunia, akan engkau perbanyak dunia di dalam kehidupanmu. Sedara yang saya kasih di dalam Tuhan, orang yang menghitung hari, adalah orang yang rela kehilangan dunia. Kalau kita lihat firman Tuhan, Paulus, hari-harinya sebagian besar ada di dalam penjara. Kok dia bisa hidup seperti itu ya? Kenapa kok ada orang yang mau hidup seperti itu? Bukankah kehidupan di dalam penjara, kehidupan yang begitu tidak menyenangkan? Itu artinya apa? Karena Paulus tahu bahwa dia rela kehilangan dunia. Dia rela melepaskan dunia. Dia rela kehilangan semuanya yang dia miliki. Karena apa? Karena dia tahu kehidupan di dalam dunia ini enggak banyak. Hari-harinya enggak banyak. Sebentar juga kita akan tinggalkan dunia kok. Biar kita miliki satu dunia ini, kalau kita punya hari cuma 20 ribu, sebentar lagi juga kita akan tinggalkan kok. Waktu kita tinggalkan dunia ini, semua yang kita miliki tidak akan ikut bersama kita. Kita tinggalkan juga di dalam dunia. Nah, kalau kita tidak rela melepaskan dunia, itu artinya kita tidak pernah bertobat di dalam hidupnya. Gereja Tuhan, kalau engkau ingin menjadi bijaksana di dalam hidupmu, Musa mengajarkan kepada kita, belajarlah menghitung hari. Paulus juga berkata seperti itu. Daud juga berkata seperti itu. Orang-orang yang hebat selalu menghitung hari. Siapapun di dalam hidup ini, menghitung hari. Setiap hari saya juga menghitung hari. Hari yang saya miliki itu tidak banyak. Itu sebabnya dengan sungguh-sungguh saya mempergunakan hari ini. Dengan sungguh-sungguh saya mengisi hari ini dengan bijaksana. Setiap hari saya mengerjakan apa yang bijak di dalam hidup ini. Apa yang berkenan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Itu harus terisi di dalam hari-hari yang begitu singkat ini. Jangan hari-hari yang singkat ini, kita isi semuanya dengan kepentingan duniawi. Hari-hari yang singkat ini, kita isi semua dengan kesukaan-kesukaan, keegoisan manusia. Ini celaka sekali bagi manusia, kalau manusia hidup dengan cara seperti ini. Hal yang kelima, kalau kita menghitung hari, kita akan temukan seperti ini. Bahwa kita akan semakin biar bekerja untuk Tuhan. Kenapa firman Tuhan berkata bahwa ladang sudah menguni. Ladang sudah siap di Tuhan. Tetapi pekerja sedikit. Pekerja kurang. Kalau pendeta mah banyak. Tapi pekerja. Maksudnya orang-orang yang bekerja sungguh-sungguh sesuai dengan rencana Tuhan. Orang yang bekerja sungguh-sungguh sesuai dengan maunya Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup ini. Itu sedikit. Tetapi kalau orang menghitung hari-hari, dia akan semakin giat bekerja buat Tuhan. Kalau kita perhatikan, pada waktu Tuhan ada di kayu salib, dia berkata seperti ini, sudah selesai. Artinya semua pekerjaan telah dikerjakan dengan baik. Semua pekerjaan telah diselesaikan dengan cepat dan dengan tepat dan dengan begitu sempurna dengan hari yang begitu terbatas. Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini hanya 33,5 tahun kata Alkitab. Itu artinya apa? Dia punya hari lebih sedikit daripada yang orang normal yang lain. Karena orang normal itu 70 sampai 80 tahun. Tuhan Yesus cuma 33,5 tahun. Berarti dia memiliki hari itu cuma sekitar 12 ribu. Ini sedikit sekali dimiliki oleh seorang manusia. Tetapi bukan masalah sedikitnya. Masalahnya semua hari yang dimiliki oleh Tuhan, itu terisi dengan baik. Semua berjalan menurut schedule-nya Bapak di surga. Semua berjalan menurut rencana Bapak di surga. Sehingga apa? Sehingga pada waktu hari terakhir, dia berkata sudah selesai. Kalau kita gimana? Bisa kah kita berkata sudah selesai? Paulus di hari terakhir, dia berkata, aku telah mencapai garis akhir. Aku telah menyelesaikan pertandingan ini dengan baik. Dan aku telah menang, telah tersedia makota bagiku. Sudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mau satu juta hari pun dikasih kepada kita, kalau kita tidak bergunakan dengan baik, semuanya akan menjadi sia-sia. Tetapi kalau kita diberi hari oleh Tuhan, kalau kita hitung dengan baik, kalau kita kalkulasi dengan baik, artinya kita semakin bijak menggunakan, mengisi hari-hari ini di dalam hidup kita. Jangan menjadi hari itu menjadi seperti sesuatu yang mencelakakan kehidupan kita. Karena hari ini akan berhenti, hari ini punya Tuhan. Tuhan berikan di dalam hidup kita, kita pakai, kita gunakan, kita isi dengan yang baik. Yang terakhir, saya lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau orang menghitung hari, dia akan tahu kapan hari itu akan berakhir. Petus berkata seperti ini, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada aku, bahwa aku akan segera meninggalkan kematu. Itu artinya dia tahu bahwa harinya sudah hampir berhenti. Orang yang menghitung hari, itu pasti akan selalu bekerja sama dengan Tuhan. Ia akan tahu kapan selesainya. Tetapi orang yang tidak pernah menghitung hari, ia akan berlalu di dalam kebodohan. Tuhan Yesus berkata, sebentar lagi, anak manusia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Tuhan Yesus tahu persis bahwa harinya sudah akan berakhir. Tuhan Yesus tahu persis bahwa harinya sudah akan berhenti. Itu sebabnya dia bisa berkata seperti itu. Dia bisa berbicara jelas kepada murid-muridnya, bahwa pergi persiapkan pasca buat dia. Itu artinya apa? Karena dia tahu bahwa harinya sudah akan selesai. Dia tidak menjadi orang yang kaget di dalam hidup ini. Paulus pun juga sama. Paulus tahu bahwa harinya sudah selesai. Dia berkata, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah menang di dalam kehidupan ini. Sudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau engkau ingin beroleh hati yang bijaksana, hitunglah hari-harimu, supaya kita pada saat hari berhenti di dalam hidup kita, kita benar-benar menerima mahkota dari Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih.